Intro Hai sahabat kompas.com Menjelang akhir ramadhan tunjangan hari raya atau THR Menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu Pemberian THR di Indonesia sendiri dimulai pada era kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1950-an THR ini awalnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Atau yang saat itu disebut Pamong Praja THR yang diberikan saat itu yakni berupa pinjaman berkisar 125 rupiah hingga 200 rupiah atau saat ini Sekitar 1 juta 100 ribu rupiah sampai 1 juta 750 ribu rupiah Nah karena berbentuk pinjaman di muka nantinya penerima THR harus mengembalikan uang tersebut lewat pemotongan gaji Selain uang tunai THR pada masa itu juga diberikan dalam bentuk tunjangan beras tiap bulannya loh Namun lantaran THR hanya diberikan pada para pegawai negeri kaum buru pada masa itu pun protes Mereka menggelar mogok sambil menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan juga bagi mereka Kondisi tersebut pun pada akhirnya membuat pemerintah turun tangan agar perusahaan bersedia mengeluarkan THR Untuk para karyawannya dengan nilai 50 rupiah hingga 300 rupiah Kini THR di Indonesia wajib diberikan kepada seluruh pekerja, pejabat negara hingga daerah Pegawai negeri sipil atau PNS, pensiunan dan penerima pensiun maupun penerima tunjangan Oh iya ngomong-ngomong presiden dan wakil presiden kita juga berhak menerima THR berupa gaji pokok dan tunjangan loh THR yang diterima presiden Joko Widodo tahun 2022 ini mencapai 62.740.000 rupiah Sementara untuk wakil presiden Maruf Amin, besaran THR yang diterima adalah 42.160.000 rupiah Selain itu, THR tentunya diberikan kepada ASN dan pegawai swasta sahabatkompas.com Untuk ASN, THR tahun 2022 akan diberikan sebesar gaji, ditambah gaji ke-13 dan juga tunjangan kinerja sebesar 50% Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR PNS hingga pensiunan akan dicairkan mulai hamil 10 lebaran Sementara itu, bagi pegawai swasta, besaran THR yang diberikan berbeda-beda Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, akan diberikan THR sebesar 1 bulan upah Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, akan diberi THR secara proporsional sesuai hitungan Para pengusaha harus membayarkan THR selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan Usut punya usut? Ternyata THR bisa dibilang telah menjadi tradisi di Indonesia loh Sebab di negara-negara lain tidak ada tunjangan khusus sejenis THR menjelang Hari Raya Namun begitu, perusahaan tetap memberi uang tunjangan lain kepada para pekerjanya saat menjelang musim liburan tiba Tunjangan itu dikenal sebagai Holiday Allowance Perusahaan memberikan uang tambahan sebesar minimal 8% dari pendapatan kotor pekerja Nah, itu tadi ulasan terkait asal-muasal THR di Indonesia hingga besarannya sahabat kompas.com Simak informasi menarik lainnya ya Hanya di Oh Begitu Kompas.com Journey Melihat Dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.